Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kisah seorang wanita tua yang selalu meludahi Nabi Muhammad ketika beliau lewat di depan rumahnya Suatu ketika wanita tua tersebut jatuh sakit Mendengar kabar tersebut, Rasulullah justru menanyakan Kondisi wanita tua itu dan berniat menjenguknya Ketika wanita tua itu sadar bahwa manusia yang menjenguknya adalah orang yang selalu diludahinya setiap kali melewat di depan rumahnya Lalu ia pun menangis di dalam hatinya Duhai betapa luhurku di manusia ini Kendhati tiap hari aku ludahi Justru dialah orang yang pertama kali menjengukku Karama yang dimiliki oleh seorang ulama dan juga seseorang guru ataupun habib keturunan Nabi Muhammad SAW Tidak sangat berbentuk dalam sebuah kesaktian Apapun di kepalan tubuh yang mampu menahan tembakan maupun bom Akan tetapi bisa berbentuk seperti karakter dan juga sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW Sheikh Ali Jaber merupakan seorang ulama yang berasal dari Madidah dan datang ke Indonesia pada tahun 2008 Dan sekarang menjadi pendakwah aktif di Indonesia Jika kita berbicara tentang karama beliau Maka kita harus melihat dari berbagai sisi salah satunya adalah dari karakter beliau Karakter beliau yang begitu sabar dan juga lama-lama dalam menghadapi skala jubah dan ujian serta kehidupan nyata Menyebabkan beliau berbeda dengan orang-orang biasa ataupun orang-orang awam Orang-orang yang gak bisa untuk menghafal Al-Quran atau sulit menghafal Al-Quran Itu sebenarnya adalah suatu hal normal yang dimiliki oleh manusia bersih awam Sedangkan mereka yang mampu menghafal Al-Quran Artinya dia punya kishtinggungan dan itu adalah juga termasuk sebuah karama Yang juga dimiliki oleh Sheikh Ali Jaber Kalau kita berbicara lebih lanjut mengenai karama yang dipilih oleh Sheikh Ali Jaber Maka kita bisa melihat sebuah percakapan yang telah dilakukan oleh Didi Kabusat dan juga beliau Sheikh Ali Jaber Dalam percakapan tersebut terlihat beliau telah menceritakan berbagai kisah beliau Termasuk ketika dalam proses penusukan kemarin Bagaimana sikap beliau bisa sabar dan juga begitu sangat pasrah Bahkan seperti mungkin kejadian kemarin Ketika seseorang yang mengalami hal itu itu bukan Sheikh Ali Jaber Maka dimungkinkan secara besar bahwa orang tersebut akan melakukan kelawanan dan juga Ya mungkin akan balas dendam Tetapi yang dilakukan oleh Sheikh Ali Jaber itu justru tidak ketika beliau mengalami hal ini Penusukan itu justru beliau malah melindungi orang tersebut Dan berharap orang tersebut agar jangan di amat masa Ini suatu hal yang sangat aneh dan benar-benar Very very ridiculous Bahkan Gus Mithan dan juga seorang Didi Kabusat juga sangat kakukam Ketika melihat beliau ini Gimana rasanya Sheikh Ali Jaber Dia malah justru Sheikh Ali Jaber Udah pasrah aja gitu Saya pasrah karena semua kejadian itu tidak Leput dari yang namanya keputusan dari Allah Itulah suatu hal yang sangat keren banget Karamah ataupun keistimewaan yang berbentuk sikap Sabaran juga kedewasaan yang diberikan oleh Sheikh Jaber ini Kalau menurut saya adalah suatu sikap yang disebut emotionless Jadi emotionless itu adalah suatu sikap di mana kita feel nothing Atau kita tidak merasakan apapun Ketika dibuji orang kita biasa Ketika dihina orang kita biasa Ketika kita menang bahagia Biasa Ketika kita kawah juga tidak kecewa Ketika kita disakiti tidak membalas sedang Dan ketika kita dibaiki pun kita tidak terlalu berlebihan Emotionless itu juga bagus diterapkan dalam kehidupan nyata Contohnya di bisnis ataupun ketika kita mempunyai bisnis di trading misalnya Ataupun di bisnis-bisnis lain Maka sifat emotionless ini sangat bagus untuk diterapkan dalam kehidupan tersebut Karena apa? Ketika kita gagal dalam berbisnis Maka yang kita rasa adalah kecewa dan kehilangan harapan Dan sedangkan ketika sikap ini diterapkan Ketika kita tidak punya rasa ataupun emotionless Bukan berarti kita tidak punya empati Tetapi kita punya empati Kalau kita punya emotionless itu Asalnya ketika kita gagal ya sudah biasa saja Ketika kita berhasil juga biasa saja Dan ketika kita dijahatin sama orang Kita juga biasa saja Kita berbuat baik juga biasa saja Ini emotionless itu Sangat bagus banget ketika diterapkan di hal-hal umum Ataupun kehidupan nyata Dan ada sikap yang lucu menurut saya Kalau panas saat di kontesnya Udah di kontes kemarin Suatu ketika ada seorang yang mengucapkan Anjir kepada Syekh Ali Jaber Dan Syekh Ali Jaber menjawab Anjir siapa disini? Gak ada anjir Syekh Ali Itu Jaks yang lucu banget Dan akhirnya kedua orang Jadi sahabat Hal yang awalnya orang sebut marah Pada Syekh Ali Jaber Ternyata ketika responnya Syekh Ali Jaber itu Seperti itu Akhirnya orang malah itu tertahu Dan sekarang Katanya jadi sahabat Itu adalah Sebenarnya keren banget Dengan menitikan air mataharu dan bahagia Wanita tua itu lantas bertanya Wahai Muhammad Mengapa engkau menyembuhku Padahal tiap hari aku meludahimu Nabi Muhammad menjawab Aku yakin engkau meludahiku Karena engkau belum tahu tentang kebenaranku Jika engkau telah mengetahuinya Aku yakin engkau tidak akan melakukannya lagi Mendengar jawaban bijak dari Nabi Wanita tua itu pun menangis dalam hati Dadanya sesak Tenggorokannya terasa tersekat Lalu dengan penuh kesadaran Ia berkata Wahai Muhammad Mulai saat ini aku bersaksi Untuk mengikuti Agamamu Lantas wanita tua itu Mengikrarkan dua kalimat sahadat Aku bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Muhammad adalah utusan Allah